Bentuknya unik, kecil, manis, dan bakal anjok, tapi ya kita gak mikir gak separah sekarang, sempet baterai sempet sampai 3% Pernah begitu? Pernah, sampai, ya ini nyampe gak ya, sampai rumah, beberapa kali rekstir sering-sering bunyi, ganti, pernah diganti dua kali Dua kali? Dua kali Halo, apa kabar semuanya? Ketemu lagi dengan saya, Pilot, dan kali ini saya ditemani oleh Om William Halo, Halo Mas Pilot Apa kabar? Baik Om William Baik Nah, kenapa hari ini kita mengundang Om William ke sini? Kita mau ngegas soal pengalaman Om William memiliki kendaraan listrik Mobil listrik tepat ya teman-teman Jadi, sudah berapa lama pakai mobil listrik? Dari tahun 2022, bulan Oktober 2 tahun Oh ya? Ya Pilihnya mobil apa waktu itu? Wooling RV Long Range Oh ya? Nah, pertanyaan pertama nih, kenapa pilih mobil listrik? Nah, pilih mobil listrik karena satu, kita ramah lingkungan ya Wih, kayaknya ini banget, itu formal banget jawabannya ya teman-teman ya Kerama lingkungan dan yang paling penting masalah karena aktivitas saya ganjil genap Oke Nah, jadi ganjil genap ini kan sangat ribet nih ganti mobil hari ini tanggal berapa, jadi ganteng ganti mobil malas Oke, terus? Terus yang kedua, jadi saya juga mikir mobil ini kecil, Ewi kan kecil nih Oh gesit ya? Gesit, parkir pasti dapet lah mana-mana, jadi Oke, bisa nyembil-nyembil Bisa nyembil-nyembil Dan jalan-jalan kecil, aktivitas saya kagak-kagak ganggu Betul Karena mobilnya sangat kecil, unik kan gitu Terus apa lagi? Nah, yang paling penting sih ya awalnya murah, karena mobil listrik lainnya Maksudnya biaya pemakaiannya murah? Pemakaian murah, pemakaian murah, nggak ada ganti oli, ya kan, terus service juga semua, yang saya pernah service semua oli gardan ya, oli gardan masih ada Masih pakai oli gardan ya Masih-masih pakai oli gardan Itu belinya tahun 2022, itu waktu pertama kali launching kalau nggak salah ya? Iya, waktu pertama kali launching Harganya berapa waktu beli? Rp 2.99.000.000 Berarti hampir Rp 300.000.000 Itu nggak ada diskon ya? Tidak ada diskon, tidak ada potongan PPN 1% Oh belum berlaku waktu itu? Belum berlaku Kebijakan pemerintah tentang itu? Belum berlaku Waduh Tapi ini benar-benar ini berarti pecinta mobil listrik ya? Awalnya cinta banget Gitu ya? Nah, berarti pajak bayar dong? Pajaknya, karena harga itu termasuk pajak Iya Jadi Rp 2.99.000.000 Saya pikir sudah murah Karena mobil yang lain kan Pesaing sebelah itu sudah Rp 700.000.000.000 Rp 800.000.000.000 Bahkan digoreng sampai Digoreng lah Jadi, ya ini begitu keluar RIV Bentuknya unik Kecil Manis Dan saya juga Aktivitas saya Dan juga terutama anak Saya ini orang acara mobil Saya kasih buat anak pas lucu Anaknya cewek ya? Cewek Cocok lah ya pakai RIV Terus Nah, aktivitas saya jadi gak keganggu Terus Tapi yang sering pakai mobil ini sebenarnya siapa? Awalnya saya Awalnya saya Karena emang beraktivitas di dalam kota Dalam kota Ganjir-genap itu Dan emang ini hanya akan digunakan untuk di dalam kota kan? Bukan sampai keluar kota Bukan Sekarang kilometernya berapa itu? 21.000 ya Oh, 21.000 sekian lah ya? Iya, 21.000 sekian Udah 2 tahun Belum 2 tahun 2 tahun kurang sebulan Iya, ya Oktober tadi ya? Oktober, betul Oke, jadi Terus Yang pertanyaan berikutnya Kenapa pilih Wooling? Nah Kan banyak juga merk lain kan? Dulu kan baru yang getol baru 2 ya? Hande sama Wooling Oke Nah, Hande kan harganya Awalnya emang itu sih? Iya, awalnya gitu kan? Nah, karena Hande mahal Hande mahal Dan saya pikir It's just Battery Oke It's just battery Not like a van engine Oke Jadi, buat apa saya beli mahal Oh Sedangkan Nggak bisa menikmati suara mesin Oh Kalau baterai ya Oh iya, teman-teman Sebelumnya mungkin perlu di info nih Om William ini modifikator Mobil Zaman dulu ya Zaman dulu sih 2000-an awal Dulu awal Sampai terakhir 2020 2020 COVID Baut Jadi banyak ngemodif mobil Jadi wajar sih seharusnya Sukanya mobil yang mesin ini Ya engine Ya Kedengeran suaranya itu Tiba-tiba beralih ke listrik Oke Terus lanjut lagi Nah Ya itu karena Kenapa Saya pilih Wooling Ya kan Ya karena Ya pasti Harga segini Ini yang saya mikir adalah Battery 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 Pasti harganya jatuh Ya kan Sama kayak kita pakai handphone lah Oh berarti waktu pertama kali beli Sudah ya Sudah sadar Sudah sadar Ini kan nggak bisa ada yang tahu ya Oke Yang penting puas aja pakai Oke Buat dalam kota Wooling Air if itu sudah Membuat Om William puas lah ya Ya puas Untuk digunakan di dalam kota Buat beraktifitas sehari-hari Dan itu tadi secara bentuk kecil terus efisien Yes Pajak tapi tetap bayar ya pajak Pajak waktu itu Tahunannya berapa Tahunannya di saya masih 500 Teman saya ada yang cuma 143 ribu Nah Nah itu makanya saya bingung nih Beda-bedanya kenapa Harusnya nggak usah bayar pajak juga dong ya Kalau nanti nextnya gitu ya Iya Harusnya cuma 143 ribu lah Iya Kan kalau yang sekarang emang segitu semua ya Iya segitu semua Cuma bayar apa SWDKL Apa gitu lah Mesuransinya doang lah ya Iya Jadi yang lain-lainnya nggak gitu Nah betul Tapi ternyata Om William masih bayar segitu Karena Generasi pertama yang beli Sebelum ada peraturan itu ya Iya Oke Nah terus Gimana tuh rasanya Waktu pertama kali pakai mobil listrik Apalagi bullying ya Iya Gimana untuk kesannya waktu itu Kesan pertama kali Dilihatin orang Gitu ya Karena lucu Bentuknya sih ya Agak berbeda emang waktu pertama kali munculnya itu ya Bentuknya agak berbeda Yang nanya dong Pasti dilihatin orang Dan di jalan kalau anak kecil pasti tengok Ya kan Ini mobil lucu banget Iya Jadi sedikit Sebagai magnet lah ini mobil Ya kan Nah itu Unik kayak mobil kecil lah Kalau saya bilang ya Unik kayak mobil kecil Dan merasa Oh ini bentuknya seperti ini ya Iya Seperti gini Contohnya nih Puas Saya pakenya puas Karena Ya itu Pas sampai di rumah Tinggal nyolok ke rumah Listrik rumah Saya nggak Nggak ada dulu pakai fast charging Iya Masih colok ke rumah Iya Masih colok ke rumah Pemakaian listrik Yang biasa saya bayar 1,9 juta Dengan tanam tambah Wooling RV Pakai setiap hari Nambahnya semua 250 ribu Listriknya Oh iya Saya nggak beda PLN Itu sebulan tuh ya Sebulan Jadi kalau kita hitung-hitung pakai Bensin Bensin berapa Bisa sejuta lebih kali ya Iya lebih lah pasti Karena Pertamaat pula Satu itu Kedua Dihitung kilometer Sebulan saya pakai kurang lebih sekitar 2.200 km Waduh Jalak tempuh jauh itu teman-teman 2.200 Iya kan Kalau dihitung pakai rupiah Satu kilo Suma 100 rupiah Iya Kalau pakai ini Ya pakai ini Satu kilo 100 rupiah Pakai bensin Lebih Berapa rupiah Jadi nggak tahu kan Jadi saya pakainya puas banget Gelindingin terus pokoknya Berarti total cost of ownershipnya Itu pakai mobil listrik itu benar murah ya Iya Benar murah Kalau memang dipakai terus ya Iya Iya bener Dan itu di dalam kota Iya dalam kota Kalau ini paling jauh kemana kalau RUV Bekasi Oh Bekasi ya Banyak Bekasi Karena saya merasa di mobil kecil Ya Agak ngeri ya Ngelewat mobil di tol Jalan mobil-mobil gede Bus, truk Iya kan Saya agak nggak berani pakai mobil Biasanya mobil balap nih teman-teman Soalnya di Jakarta aja Iya Saya merasa disingkir kan Kalau ketemu mobil-mobil gede Iya sih Sering mepet-mepet Iya Gak sehatan yang muling Iya ada muling pepet sama dia IRIV Iya Saya bilang ya udahlah Terima nasib lah mobil kecil Tapi gue juga pernah gini om Ketemu IRIV di jalan gitu Dia enak aja tuh kayaknya masuk Orang tuh kadang-kadang masih rela juga Kasih dia di depan gitu kan Kadang awalnya masih lucu Karena enggak Karena kecil gitu Nggak makan tempat Mereka kalau yang gede Wah udah nutupin Makan tempat gitu kan Agak kesel ngasihnya gitu Iya Itu kalau gue ya Ketau yang lain Terus berarti pemakaiannya tuh Nggak pernah nanjak Nggak pernah beban penuh juga ya Nggak pernah nanjak Beban penuh paling yakinin doang Kayak ke jalan layang Macet gitu doang Beban penuh itu maksudnya penumpangnya Lima Lima pernah Pernah Itu aman tuh nggak ada masalah ya Aman agak turun aja Oh Nanjak jalan layang aman Iya aman Nggak ada masalah ya Nggak ada Oke Saya sempat baterai sempat sampai 3% Pernah begitu Pernah sampai Ya ini nyampe nggak ya Sampai rumah ya Terus gimana tuh Nah lewat dari 10% Dia otomatis AC mati Oh Berarti gue kaca nih Gue kaca Ya dan Dia langsung kayak Bater Apa Mode Oh Jadi kayaknya semua jalan bisa 60 Oh Semuanya dibatasin ya Jadi bener-bener Supaya kita nyampe Bisa nyampe tempat pengisian Jadi dia kayak ada program Menghemat baterai gitu Iya Dan dia akan ada fitur itu Yang mencegah penggunaan listrik berlebihan gitu Iya Malah teman saya pernah sampai 0 Oh ya Ya dia sampai 0 Dia bisa sampai rumah juga tetep Oh gitu ya Berarti kayak bensin dong ya Iya Kalau di bensin itu kan Kalau kita lihat ada Apa sih namanya Jarum bensinnya sudah empty Di E Di E Tapi masih bisa jalan Sampai nyala Masih bisa jalan Karena ada candangan sekian Berapa liter gitu Berarti ini di listrik ada gitu juga kali ya Kayaknya ya Soalnya kalau saya sih belum pernah coba Tapi teman saya Ada yang pernah bilang gitu ya Ada yang pernah bilang gitu ya Ada yang ngeledekin saya Lu pernah gak sampai 0 Enggak Mana berani ya Tik tiga aja kita udah takut Pertanyaannya kan Kalau Wuling REV ini Nge-charge nya kan Gak bisa cepet ya Nah REV bisa Jadi Fast charging hanya di AC Gak bisa DC Iya AC Tapi kan Karena di yang 300 kg Itu kita bisa AC Pakai yang cepet Iya Kalau 200 kg Itu gak bisa Oh Hanya bisa Yang colok di rumah aja Biasa Biasa Itu berapa lama ya Kalau yang Iya Kayak saya biasa colok di rumah Yang 300 kg Saya Kalau jam Setiap kali malem Pasti 2 hari sekali Pertiga hari sekali Saya colok Di rumah Tanpa alat Yang metraday Wuling Biasanya Kalau biasa Itu berapa lama charging nya Jam 10 malem Sampai 6-7 pagi Saya cabut Udah 100 Gapapa itu ya Ada pengamannya gitu sih Kalau udah penuh Akan memutusnya Harusnya Kan pasti aman Gitu ya Otomatis Karena saya sampai 40% Langsung saya colok Berarti gak pernah sampai Di bawah 40% Pernah sampai 3 itu Yang pas Itu keluar dari Bekasi tuh Sebenarnya Mulai nyampe gak ya Masalahnya juga gitu kan Misalnya nih Tadi udah sangat Habis nih 3% Terus kita mau Buru-buru pergi lagi Kan gak bisa tuh Harus charging nya Nunggu berapa lama gitu kan Itu yang kelemahan mobil listrik ya Iya Kalau bensin kan tinggal isi lagi Penuh langsung cabut Iya betul Apalagi waktu keluar kota Kalau kita merancang keluar kota Kita mesti mikir-mikir Ada perhitungannya Ya SPKU nya Ya Terus kalau kondisi jalan yang dilewati Berarti yang mulus-mulus terus nih Ada yang pernah yang rusak gak Sampai rusak banget enggak Tapi saya jalan banyak di Puffing block ya Nah itu Itu pengaruh ke Pengaruh 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 banget Jadi Beberapa kali Rexteer sering-sering bunyi Nah sering bunyi Oh berarti pernah 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 ganti Pernah diganti Dua kali Dua kali Udah dua kali Ini umurnya dua tahun lho Dua kali Dua kali Karena kondisi jalan di Ya saya kan tinggal Di cengkareng Tapi suka Ngelewatin peak kan Nah peak nya itu Waduh jalannya Puffing block semua Puffing block Dan puffing block nya bukan Gak rata semua Quitting-quitting kan Nah itu sering Wah dua kali ya Iya Tapi gratis Garansi dan gratis Berapa lama ngerjanya Asal ada stok Sekitar empat jam Jadi Empat jam Oke oke Banyak ya Pertanyaannya Kalau kita mengalami masalah Kan after sales itu Jadi pertanyaan After sales service nya Seperti apa sih Ketersediaan spare part nya Seperti apa sih Berarti kan tadi ngalami masalah Di steering rack ya Iya Oblak berarti kan Dan ternyata diganti Walaupun gratis Kan tetap aja Makan waktu kita lah Betul Wasting time gitu kan Betul betul Nah berapa lamanya itu Kalau misalnya barang ada Tadi katanya 4 jam beres Beres Cuma kan harus bikin perjanjian Harus apa gitu kan Dan terus juga nanti Kalau barang yang gak ada Bisa nunggu lebih lama dong Ya Pernah barang gak ada Barang gak ada di order Paling lima hari order nya Oh lima hari Terus mobil Ditaruh di bengkel Apa di bawah Bawa aja jalan dulu Sampai order barangnya tersedia Evaluable Itu gak apa-apa ya Bawa jalan terus Bawa jalan gak apa-apa Karena kan hanya annoying doang bunyi Ya nggak nyaman Genggit 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 Toto Setirnya copot lagi Genggit 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 yang saya yang speedometernya yang saya jadi masalah jadi kayak model garis-garis kayaknya pernah lihat di IG nya ya udah aku pasang di IG dia kayak model garis-garis nggak tahu kenapa penyebabnya nah akhirnya diganti itu kenapa lagi jalan garis-garis atau pas mau nyalain atau gimana lagi jalan tiba-tiba begitu dimatiin nyala normal lagi terus berapa lama dua bulan kemudian begitu lagi nah terakhir sampai layarnya mati total lebih sebetulnya layar mati total baru saya minta ganti baru gitu Pak tapi garansi lagi gratis-gratis lagi itu juga di pekerjaan itu cepat dua jam tapi inden berapa lama waktu itu ada sebulan ya sebulan karena kan hampir nggak pernah ada tuh ini bukan fast-moving sih ya bukan fast-moving pasti ada kendala garansi pasti di garansi sama uling Oke jadi jangan-jangan takutlah ya garansinya apa ini semua garansi full asal nggak pernah ada modifikasi kelistrikan ya Oh gitu nah berarti kita nggak bisa ganti audio gitu ya audio selama nggak motong kabel harusnya aman ya ganti speaker kita nggak pernah tahu ya soalnya head unit ganti gitu juga kita pasang monitor lebih gede gitu nggak bisa terus tadi Oh ya kan tadi juga dijelasin kalau Hai apa sudah pernah service sudah pernah ini untuk service rutin itu apa aja sebenarnya biasa dikerjain gargan ya tiap lima ribu lima dia 5.000 15.000 yang 5.000 tuh ngapain awalnya ngecek-ngecek doang Oh kalau yang 15.000 oligardern ganti kok gitu ganti berarti setiap 15.000 ganti oligardern berarti udah mau dua kali ganti ya mau 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 kedua ini bayar apa gratis kalau oligardernya bayar semua 100.000 lebih ya nggak mahal jadi dikit kali gantinya kecil-kecil banget terus selain itu nggak ada biaya lain nggak ada biaya jadi saya sama ini gratis terus oke ya berarti tinggal dan pengecekannya juga simpel ya mobil istrik ya ketimbang mobil biasa ya paling nge-rem ya ya mesti kita ngecek nge-rem sama ban botak nah kampas remnya diganti lah ya kalau ini dia cakram apa teromol ya kayaknya cakram ya yang depan belakangnya juga kayaknya cakram kayaknya ya kita aku pernah cek lup lup gak pernah ngecek gak pernah ngecek yang penting nge-rem ya yang penting nge-rem oke oke tadi pelayanan after sales seperti itulah ya buat servis-servis aman tapi ngantri nggak booking bisa booking ya sistemnya udah digital ya jadi ntar bisa nyandar tengkapan tinggal di ini kan tapi kalau sabtu minggu biasanya rame sih ya iya saya biasa hindari satu minggu lah weekdays weekdays pas kalau bisa gitu enak sih ya terus juga spare part tadi juga ada yang nunggu ada yang iya karena fast yang fast moving biasanya langsung ya tapi kalau yang ini masih inden gitu oke tadi juga biaya perawatan pemakaian bisa dibilang termasuk hemat ya apalagi kalau nggak bayar pajak tadi ya betul kalau nggak bayar pajak terus cuma listriknya cuman berapa tadi kalau bisa dibilang sebulan cuma 250.000 Iya kalau RIV ya RIV kalau kalau tiga hari sekali kalau cloud terakhir saya pakai udah pakai meteran ini sebulan dia 400 ya kan isi ulang saya pakai meteran cepat oke nah ini sebenarnya Om William ini ada dua selain bulan RIV ada wuling cloud kalau kalau cloudnya pakai udah berapa lama dari bulan pertama kali keluar bulan Maret atau bulan iya ya bulan-bulan ya apa bulan April ya nah kali keluar ya sekitar segitu ya April ya gini sampai saat ini berapa bulan April Mei Juni Juli matus ya lima bulan lima bulan servisnya juga sama-sama rakyat 5000 ganti oligardan juga 5000-15000 kan 5000-15000 itu ganti oligardan pas 15000 ganti lagi eh 15 iya kayaknya iya gitu betul soalnya waktu cloud main diganti oligardan ya kaget juga gua kalau yang tadi kan nggak RIV beda ini kalian beda spek ya 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 emang beda spek sih cloud lebih ini lah ya lebih canggih lah ya lebih mahal jarak tempuhnya lebih jauh dan speknya mungkin lebih lebih bagus atau lebih jauh sih kalau cloud udah dipakai kemana itu lebih jauh katanya sampai ke Semarang kita tuh kalau cloud masih berani saya pakai keluar kota karena jaraknya cukup cukup jauh dan mobilnya gede kan berapa 400 kurang 460 tapi kalau 460 jujur ya itu nggak bisa sampai 460 kan paling berapa 400 nggak nyampe juga 380 tergantung makanya juga ya itu makanya saya juga nggak nggak kenceng normal tergantung kondisi jalan kondisi jalan macet cara ngegasnya kalau sopan kakinya mungkin lebih jauh jaraknya ya kan juga kondisi jalan macet atau nganjak atau tapi saya lagi belajar kalau yang di cloud kalau pakai normal sama eko ternyata lebih boros dari eko karena kita ngegasnya makin dalam oh iya kan kakinya kalau nggak halus nginjek gasnya kan agak beda sih kalau-kalau kayak spot malahkan bisa lebih jilid daripada eko nginjek dikit ngaci saya sentuh dikit udah ngaci ya gitu ya berarti emang harus dicoba lagi nih ya kalau bisa di share lagi pengalaman iya 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 yang cloud emang beda spek sih ya sama REV karena harganya jauh ya ya juga jauh terus memang secara tapi dibilang harga nggak jauh loh REV 299 ya yang dulu iya agak-agak nyesel juga nyesel harga bukan nyesel mobil ini juga sebenarnya sempet ini teman-teman saya lihat juga di mana di sosmed lah ya bahwa bahwa sekarang itu Wuling REV dijual dengan sangat bukan sangat murah sih diskonnya gede-gedean ya diskon gede-gedean terus ada PPN 1% ya terus ada pajaknya dikurangin terus juga ada garansi seumur hidup ya batu lifetime seumur hidupnya pokoknya banyak fitur tambahan lah ya yang bikin pemilik lama tuh jadi kayak kira karena penting gitu wah tau gitu kan nggak usah beli duluan duluan mending nunggu sekarang ya yang kayak sebenarnya kayak yang long-range tuh sekarang paling 250 kecil ya nggak sama masih sama 299 cuman diskonnya banyak kan dipotong PPN terus dipotong duit lagi di 260 ya katanya itu kadang-kadang di yang di IG itu kadang-kadang menyesatkan bisa itu harga kredit atau harga apa gitu bukan bukan kredit hanya stok lama tahun 2023 dan hanya warnanya kuning bisa jadi ya itu teman-teman patut diwaspadain kemudian juga apa yang lightnya ya yang itu yang yang bikin keki saya yang light light keluar 300 light tipe terendahnya ya tipe terendahnya keluar yang long range nya kalau dulu kan cuman yang 200 kg light short range nah sekarang light long range kenapa namanya light juga sebenarnya karena jaraknya dekat dan fiturnya nggak selengkap yang yang ini yang premium ya nah itu sih teman-teman harganya sekarang tuh balang dealer 190 juta ya 90 juta itu kan light 300 kilometer sudah masuk potong PPN sih katanya tapi kan murah loh saya bilang 190 guna nggak daripada beli mobil SCG sih ya SCG sih terus nggak bayar pajak lah ya kalau kita beli kita bandingin ya nggak kena progresif ya ganjil genap ganjil genap hipo agresif juga PR sih teman-teman kalau kita punya mobil bensin itu lumayan sih ya sekarang kita bandingin aja nih misalnya kita beli mobil bekas yang 190 juta ya apa ya dapatnya Rasterios kali ya ya Rasterios Expander lah ya tapi pajaknya berapa 4 jutaan kan kalau nggak salah sepuluh daya tampung nggak sebanyak Iya mobil PKA cuman ya tadi total cost ownershipnya lebih murah ya buat biaya pemakaian perawatan terus biaya pajak nggak ada dan kalau cuma dipakai di dalam kota itu lebih worth it lah ya ya kan karena banyak juga orang beli mobil itu karena dia pingin bisa ngangkut 7 orang penumpang betul sekarang pertanyaannya emang seberapa sering sih naik mobil dengan 7 orang penumpang saya hampir nggak pernah nah gua aja nih Om mobil seven-seater ya cuman paling sebulan sekali aja nggak pernah bawa 7 orang penumpang bahkan mungkin setahun sekali pas atau setahun dua kali Lebaran ya kan ya udah ada atau liburan tahun-tahun itu kan kalau buat ke kantor pulang pergi mah sendiri paling betul nah itu sih temen-temen jadi mungkin ya ya kan ada yang bilang juga bahwa sebenarnya mobil listrik itu mobil kedua atau mobil ketiga ya betul kalau mobil utama ya kalau saya bilang mobil utama buat dalam kota kalau buat luar kota ada lagi kalau luar kota saya tetap demen karakter bensin gitu ya emang beda sih beda nyetirnya masih lebih enjoy cuman ada juga yang bilang dengan menaik mobil listrik ke luar kota kalau itu adrenarinnya lebih naik bukan karena kencangnya tapi nyari SPKLU ya itu enggak penuh nggak ya ada ngisi nggak ya itu sebenarnya kesitu kan apalagi wuling kan masih AC atau yang DC-nya yang yang GBT ya GBT itu PR, PR bagi orang wuling jadi hanya tertentu yang ada GBT ya kan SPKLU yang tertentu yang ada GBT yang kita harus cari tahu-tahu dulu sebelum kita keluar kota itu enggak bisa pakai adaptor ya? bisa dia ada beberapa teman-teman di cloud saya lihat ada yang jual kayak model pistol harga berkisah dari 13 juta sampai 17 juta tergantung siapa yang jual tuh saya enggak tahu ya kan dan tergantung merek juga saya enggak tahu saya merasa enggak worth it karena ini hanya buat memakai dalam kotak ngapain saya pakai saya beli itu lagi tadi sebenarnya cuma buat pemakaian dalam kotak sih worth it banget ya pakai wuling-wuling air UV atau mobil-mobil listrik yang kecil lah ya yang kecil jangan yang gede juga ini kan itu fungsi-fungsi kalian aja banyak pakai kemana gitu kan coba lah Mas Imro apalagi mobilnya ternyata punya dua nih teman-teman sampai harus cintanya sama mobil listrik ya saking cintanya sama mobil listrik nambah satu lagi ntar kayaknya nambah satu lagi nih tapi kayaknya masih mikir beli yang mahal ya masih mikir kalau kami sebenarnya mampu sih cuma masih mikir aja mahal agak enggak worth it karena yang saya bilang kembali lagi pada harga jual bekasnya pasti drop banget ya harga dropnya banget ya pakai sesuai kebutuhan aja mobilnya gede sama tadi yang program wuling yang baru yang ngasih harga murah ya light itu bikin hancur harga bekasnya ya kalau saya boleh saran nah ini saya boleh saran nih wuling harus lebih ngerti kepada konsumen yang pertama kali dia beli karena kenapa kekecewaan mereka ada banyak teman-teman saya juga kecewa banget PPN dihilangkan tapi ini pemerintah ya kan ini program pemerintah tapi begitu dikeluarin lagi produk light yang 300 kg nah itu terus harganya harganya ini dijaganya bagaimana nih yang beli mobil kita kan bener gak yang lama udah terus lifetime warranty nah harusnya lifetime ini berlaku juga bagi pemilik-pemilik lama ya kan kan selama belum berpindah tangan gitu ya itu tuh teman-teman ya PR nya itu sih teman-teman saya bilang ya itu kebijakannya emang kadang-kadang ngikutin dari sisi pemerintah tapi kan sebagai perusahaan yang menghargai konsumennya apalagi pembeli awal kan istilahnya loyal lah ya loyal beli mahal beli terus dipakai terus sampai sekarang bahkan beli lagi ya harusnya ada reward lah ya artinya seperti itu ya ya semoga didengar ya hahaha oke teman-teman kayaknya ini udah panjang kali lebar ya kita ngobrol soal suka dukanya Om William pakai mobil listrik ya iya jadi nanti mungkin teman-teman kalau ada yang komen silahkan atau punya pengalaman juga tentang mobil listrik saat berkendara di dalam kota maupun luar kota iya bisa share di kolom komentar iya nanti juga kalau mau nanya-nanya sama Om William juga bisa iya di IG-nya apa Om William IG-nya Siegfit William Harjanto iya nanti ada yang kita kasih di deskripsi dan disini ya gitu teman-teman terima kasih atas perhatiannya terima kasih Om William terima kasih Mas Hiro sehat terus ya sama-sama Mas oke sampai ketemu lagi dah bye 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 bye